Di sini ada pertanyaan untuk menentukan persamaan yang diberikan di sini. Supaya mempunyai sebuah akar yang sama dan tentukan akar itu dan nilai A. Maka kita akan menyamakan nilainya terlebih dahulu. Yang pertama A sama A kita samakan. Sehingga X kuadrat ditambah 4X ini akan sama dengan 2X kuadrat ditambah 10X. Untuk nilai A yang sama ini kita pindahkan menjadi X kuadrat. 2X kuadrat kurang X kuadrat langsung saja X kuadrat. 10X kurang 4X berarti plus 6X sama dengan 0. Berarti kita faktorkan di sini X dengan X plus 6 sama dengan 0. Maka X nya sama dengan 0 atau X plus 6 yang sama dengan 0. Nah kalau X plus 6 sama dengan 0 berarti X nya adalah sama dengan minus 6. Nah sehingga kita punya ada kemungkinan X nya 0 atau X nya minus 6. Nah untuk masing-masing akar yang ada nilai A nya hasil berapa? Nah kita bisa masukkan yang pertama di sini. Atau kita samakan dulu ya untuk persamaannya karena dia hanya satu akar kita buang dulu. Di sini kita kali 2 menjadi 2X kuadrat ditambah 8X sama dengan 2A. Kemudian 2X kuadrat tambah 10X sama dengan A kita eliminasikan. Maka kita dapatkan bahwa nilai A nya di sini sama dengan minus 2X. Jadi jika X nya akar-akarnya, jadi jika akarnya adalah X nya sama dengan 0. Maka jelas bahwa A nya minus 2 kali X, minus 2 kali 0 berarti juga 0. Jika akarnya adalah X sama dengan minus 6, berarti A nya adalah minus 2 dikali minus 6 berarti 12. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.